Polres Tulung Agung mengamankan 210 kendaraan yang terlibat balap liar pada minggu 2 April sore di jalur lintas selatan pantai Popoh, Brumbun. Penangkapan besar-besaran ini dilakukan oleh personel gabungan Sat Lantas dan Sat Samapta. Jalur pantai selatan yang baru dibangun ini diblokade dari kedua sisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Mataraman, David Yohanes, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, David. Selamat siang Tribuners. Polres Tulung Agung menangkap total 210 kendaraan yang diduga terlibat aktivitas balap liar pada minggu sore. Jadi 210 kendaraan ini terdiri dari 208 sepeda motor dan 2 mobil. Sebenarnya saat proses penangkapan ada 309 kendaraan yang saat itu ditangkap. Namun 99 kendaraan lainnya hanya melakukan pelanggar dan administrasi. Jadi surat-suratnya yang tidak lengkap sehingga mereka tidak disita. Namun dilakukan tilang. Sementara 210 lainnya kendaraan ini diangkut ke Mapores Tulung Agung untuk ditahan sementara sampai proses hukum selesai. Jadi aktivitas balap liar ini memang dikeluhkan warga karena jalur CLS ini adalah jalur baru yang memang mulus, yang baru selesai dibangun sehingga memudahkan mereka untuk beraktivitas terkerekan di sini. Dan ini dikhawatirkan mengganggu dan membahayakan warga yang melintas di sana. Karena itu pada minggu kemarin, Polres Tulung Agung melakukan penggerbekan besar-besaran. Jalur yang dipakai itu diblokade dari kedua arah sehingga ada ratusan sepeda motor dan 2 mobil ini yang bisa diamankan. Dan seluruh kendaraan yang diamankan wajib untuk mengikuti sidang tilang. Dan nantinya untuk mengambil mereka juga wajib mengembalikan semua spek kendaraan sesuai dengan keluaran pabrik. Jadi terutama yang paling banyak adalah kendaraan protolan yang disetting untuk trek-trekan. Dan juga sepeda motor yang menggunakan kenal kotbrok. Semuanya wajib untuk dikembalikan menggunakan honor deal asli pabriknya. Sementara kenal kotbrok yang selama ini dipasang wajib dimusnahkan di depan polisi. Jadi sebelum semua kendaraan ini dikembalikan ke spektek, maka tidak boleh satupun yang diambil dari tempat penyimpanan barang putih. Hal ini untuk membuat efek jerah para pengguna kendaraan kenal kotbrok. Karena selama ini penggunaan kenal kotbrok selain mengganggu kenyamanan masyarakat, juga seringkali memicu gesekan antar kelompok di Kabupaten Tulungatung. Demikian juga aktivitas balap liar, ini juga menjadi konsen tersendiri bagi Ores Tulungatung. Karena seringkali menimbulkan kecelakaan yang membahayakan warga. Selain itu juga mengganggu masyarakat yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Apalagi aktivitas terkerekan balap liar ini dilakukan saat Ngabugurit menjelang buka puasa dan pelakunya mayoritas adalah kelompok remaja. Demikian yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Tulungatung, Jawa Timur. Baik, terima kasih rekan David atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.